Alah punya nama dan tidak punya nama Real dan fiktif Bapak Ibu Saudara Sengaja video saya balik ya Biar gak membosankan ya Kalau lihat wajahnya pendeta HTD melulu membosankan Alah yang dikenal dan tidak dikenal Alah yang punya nama dan tidak punya nama Alah yang real dan Alah yang fiktif Bapak Ibu Saudara ini ayat Alkitab Dan ini dikatakan langsung oleh Yesus Yohanes 4 ayat 22 Yesus berkata begini Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal Kami, kami itu kata ganti dari Yesus dan para murid Kami menyembah yang kami kenal Anda menyembah yang tidak kamu kenal Ya Yesus dan murid-murid menyembah Allah yang dikenal Oh jadi Yesus itu menyembah Allah Pak Betul Ayat Alkitab Yesus yang fisik manusia Yang Tuhan itu disebut Tuhan loh Ya Menyembah kepada Allah Pak kok kita jadi bingung Pak ya Yang ya itu sudah nasibmu Memang nasibmu Pikiranmu gak bisa memahami Alkitab Ya Yesus yang fisik manusia Menyembah kepada Allah yang dikenal Allah yang punya nama Siapakah dia Yesus sendiri Allah itu Makin bingung kita Pak Wes nasibmu Takdirmu itu Kamu gak paham Alkitab itu Takdir kamu Nasib kamu ya Bagi kami sangat simple kok Yesus menyembah kepada Yesus fisik manusia menyembah kepada Yesus Allah di surga Bagi kami Simple banget Karena Allah itu Selalu ada Allah yang di tata surga Dan ada Tuhan yang sedang berkarya Kali ini Allah yang berkarya Yang disebut Tuhan Sedang jadi manusia fisik Waktu itu Jadi orang Kristen menyembah Allah yang real Yang punya nama Allah yang dikenal Dikenal atau tidak Dikenal itu punya nama atau tidak Ya anda boleh saja Berkuar-kuar Istriku paling cantik sedunia Mantan Miss Universe Ditanya Namanya siapa Gak punya nama Berarti fiktif Ilusi Ya Kristen menyembah Allah Yang punya nama Siapa Yesus Kristus 1 Petrus 4 ayat 16 Sebagai orang Kristen Memuliakan Allah Dalam Nama Kristus itu Tuh Jadi Allahnya orang Kristen Punya nama Jadi Orang Kristen menyembah Yesus Kristus Allah Waktu itu Yesus jadi manusia Yesus manusia Menyembah Yesus Allah Gak masuk di akal pak Sudah takdirmu Pikiranmu tidak mampu Ya Itu sudah takdirmu itu Bagi kami simple banget kok Ya Kami Kami bisa tahu Allah berkarya sebagai Manusia Ya Namanya Yesus Lalu Yesus ini sebagai manusia Dia menyembah kepada Allah Menyembah kepada Yesus sendiri Allah di surga Berarti Yesusnya ada dua Pikiranmu gak nyampe Allah itu roh Dan roh yang sama Dan satu roh Ya 1 Korintus 12 ayat 4 dan 11 Wes takdirmu pak Kalian Tidak akan mampu Memahami Alkitab itu Sudah jadi takdirmu Kami bingung pak Dengan seperti itu Wes takdirmu Ya Sudah seperti itu Ya Jadi Sekarang introveksi diri Apakah kamu menyembah Allah Yang punya nama gak Enggak pak Berarti kamu menyembah Allah Yang tidak dikenal Di Alkitab disebut Orang tidak Mengenal Allah Matius 6 ayat 7 Demikian pula 1 Timotius 5 ayat 8 Ya orang yang tidak Mengenal Allah Jadi Mengenal atau tidak Mengenal Allah itu Tergantung apakah Allah yang kamu sembah Punya nama atau tidak Di seluruh jagad raya ini Hanya satu-satunya Allahnya orang Kristen Yang punya nama Yaitu Yesus Kristus Di luar sana ada 85% gereja Yang ngaku-ngaku Kristen Tapi Allahnya tidak punya nama Allah kami Bapak pak Namanya siapa Enggak tahu pak Allah kami Bapak anak roh kudus pak Namanya siapa Enggak tahu pak Allah kami Bapak Yahweh pak Ya Elohim Elohim Adone pak Elohim Adone Hashim Namanya siapa Enggak ada namanya pak Berarti Anda Tidak mengenal Allah Hosea 4 ayat 6 Umatku binasa Karena tidak mengenal Allah Jadi jangan cengengas Cengenges Jangan ketawa Hahaha Anda yang tidak mengenal Allah Menyembah Allah Yang tidak kenal Dikenal binasa Very very clear That's it